Semenit Manfaat Mereka paham bahasa Arab Mereka paham makna La ilaha illallah Mereka paham konsekuensi dari La ilaha illallah Sedangkan orang di akhir zaman Yang jauh dari kenabian Apalagi tidak paham bahasa Arab Hanya ucapan Sambil La ilaha illallah Tapi dia berlakukan perbuatan syirik Lemparkan di bunga mawar Di perpatan jalan Tapi pagi-pagi La ilaha illallah La ilaha illallah Habis sholat subuh Mengucapkan La ilaha illallah Bawakan di Taruh di perpatan Ini menolak si Sial Ini artinya tidak paham La ilaha illallah Itu artinya Seorang mengucapkan La ilaha illallah Kemudian beli lahan Mau bangun pabrik Lahannya 2 hektare Pabriknya ini dan itu Wah ini harus kita ini berkorban untuk Penghuni lahan ini Supaya tidak diganggu Apa yang dilakukan Datang ke dukun Pak dukun Kira-kira apa yang harus aku lakukan Karena aku beli lahan Mau beli pabrik Oh kamu harus Beli sapi Sembeli sapi Kepalanya ditanam di lahan itu Baru bangun pabriknya Selamat Lah ini orang yang tidak tahu La ilaha illallah itu Maknanya kandungannya Konsekuensinya Tapi dia mengucapkan La ilaha illallah Dia mengucapkan La ilaha illallah Makanya La ilaha illallah ini memiliki Syarat Agar bermanfaat Bagi Orang yang mengucapkannya Orang yang mengikrarkannya Selamat menikmati